Intro Inilah suasana di 15 hari puasa ke-16 hari Keadaan ekonomi kita semakin lama semakin mengepi Terima kasih telah menonton 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 Indonesia terkenal dengan mengelola bahan Setengah jadi menjadi bahan jadi Petani yang kasihan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang Sudah kalah sawit sama pencari sawit Karena karnel itu pun dari kotak kati sama orang Bisa dijual PKS pun pening Asal begitu turun Janjangan kosong dari keteki orang Terima kasih telah menonton 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 Minum 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 udah dibuat kena ya ya dibuatkan ya buat apa-apa karena rejek itu kalau kalau cuman penawaran teh aja kalau nggak dibuat masalah kau nikmati sambil kalian jalan ekonomi cerita ekonomi nggak masalah Oke lah ya ini sebagai pembahasan masalah kenapa sepinya sekarang ini perekonomian kita diakibatkan banyaknya para pengusaha sehingga tidak ada daya beli ini seorang anak muda juga dia punya market ya beginilah dicobanya sekarang mudah-mudahan menjelang kepada nebaran nanti dia bisa mendapatkan hasil yang lebih memadai Oke jangan lupa like and subscribe YouTube Ismail Ardan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh